Selanjutnya, ini adalah peserta dari rombongan ada tiga orang yang akan dari Magister Sosiologi Visifol Universitas Gajah Mada yang akan berbicara atau memaparkan mengenai rekognisi hak esti masyarakat adat dalam pembangunan mega proyek ibu kota negara Nusantara. Mungkin ini bisa terlihat dari sesungguhnya bagaimana pembangunan yang berkeadilan itu. Dan apakah pembangunan yang dalam mega proyek perpindahan ibu kota negara ini meninggalkan atau ada yang tersudutkan di pinggiran, di pojokan, lalu seperti apa sesungguhnya konsep pembangunan yang berkeadilan ini bagi masyarakat adat yang ada di IKN. Kepada Mbak Neva Wahyuning Anggeraini, Mbak Fitriatul Hasana, dan Mbak Alfiatul Hairia, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas sekali Mbak Neva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan tentang rekognisi hak asasi masyarakat adat dalam mega proyek ibu kota negara, IKN Nusantara. Di mana beberapa tahun terakhir ini kita sedang disibukan dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Pulau Kalimantan Timur. Next. Di sini, saya bersama dua rekan saya, Daviatul Hasana, dan juga Alfiatul Gairia, akan menyampaikan hasil diskusi kami dan analisis tentang rekognisi hak asasi masyarakat adat dalam mega proyek ibu kota negara, Nusantara. Next. Untuk topik ini, kita mulai dulu dari latar belakang, di mana pemindahan Ibu kota negara, Nusantara, itu sudah dimulai sejak eranya Pak Soekarno. Secara historis, pada era Presiden Soekarno, itu sudah ada muncul pemindahan Ibu kota ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian, pada eranya Soeharto, muncul kembali wacana pemindahan Ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Dan pada masa pemerintahnya SBY, wacana pemindahan Ibu kota diarahkan ke Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini, Presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang untuk pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan Timur, di mana hal ini didorong karena beberapa faktor, di antaranya seperti faktor pertimbangan ekonomi, ekologi, dan juga demografi, dan Jakarta sudah dianggap tidak mampu lagi untuk menanggung beban sebagai Ibu kota negara. Oleh karena itu, pemindahan Ibu kota ini dilakukan era Presiden Joko Widodo ditandai dengan adanya peraturan pengesahan Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang IKN oleh DPR pada 18 Januari tahun 2022. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah pemindahan Ibu kota negara Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini menjadi solusi atau bahkan menimbulkan masalah baru, terutama bagi masyarakat adat yang berada di PPU dan juga penajam Pasar Utara dan di daerah Kalimantan Timur itu sendiri. Kemudian, atas dasar Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang IKN ini dianggap sebagai payung hukum untuk pembangunan dalam jangka waktu yang sangat cepat karena pembangunan ini dicanangkan selesai pada tahun 2045 mendatang. Terjadi prokontra masyarakat adat atas pembangunan Ibu kota negara Nusantara ini karena banyak sekali PR yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum benar-benar memindahkan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini. Nah, apa saja PR itu nanti akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Kemudian juga ada tumpang tindi regulasi yang mana tumpang tindi ini itu berkaitan dengan Undang-Undang IKN dan juga Undang-Undang Pemerintah Daerah sementara RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri belum kunjung disahkan hingga saat ini. Kemudian di sisi lain dalam pembangunan yang berkelanjutan hendaknya melibatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Dan di sini masyarakat adat yang berada di kawasan IKN itu membutuhkan rekognisi serta penghormatan HAM untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka. Untuk rekognisi subjek dan objek hak masyarakat adat sendiri saya mengambil data dari AMAN yang sudah mencatat setidaknya terdapat 22 komunitas masyarakat adat dengan estimasi 20.000 jiwa yang ada di sana. Untuk komunitas masyarakat adat sendiri tersebar di penajam Pasar Utara yaitu ada etnis Pasar subetnis Dayak Kenyah dan Dayak Mudang kemudian di Kutai Kertanegara ada etnis Kutai Dayak Mudang Benuak Tunjung Punan Kenyah dan Basap. Nah berkaca dari pemindahan atau pembangunan ibu kota negara di Jakarta pada masa lampau ini juga mengakibatkan banyak sekali konsekuensi dari pembangunan salah satunya yaitu masyarakat dari suku Betawi masyarakat suku Betawi sendiri jika kita mau menganalisis lebih jauh mereka mengalami pergeseran budaya akibat banyaknya imigrasi atau perpindahan penduduk dari wilayah-wilayah lain ke Jakarta Nah belajar dari pengalaman tersebut endaknya pemindahan IKN di Kalimantan Timur ini harus mempertimbangkan keberadaan dari sekian banyaknya masyarakat adat kemudian di sini masyarakat adat sendiri memiliki hak asli atas wilayah kehidupan dan kerap kali hak asli atas wilayah kehidupan mereka itu dihadapkan dengan banyaknya kepentingan ekonomi politik baik itu korporasi pemerintahan maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan tanpa mempertimbangkan eksistensi dari masyarakat adat dan jika diketahui bersama bahwa kehidupan masyarakat adat bersifat dinamis mereka bisa menentukan kehidupannya sendiri dan mereka cenderung memiliki hukum adat atau untuk bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya berdasarkan otoritas adatnya masing-masing kemudian hukum nasional jika ditinjau belum mampu menyelesaikan permasalahan dan cenderung rumit bertingkat sektoral serta mengandung pembatasan oleh karena itu undang-undang EKN ini dari hasil identifikasi aman dirasa terlalu cepat untuk disahkan untuk metode penelitian sendiri disini menggunakan literatur review kami memanfaatkan hasil penelitian terdahulu kemudian juga berdasarkan aspek kondisi sosial budaya serta politik masyarakat adat di wilayah EKN karena kami belum memiliki kesempatan untuk bisa mengambil data secara langsung data primer dari kajian literatur kami kelompokkan berdasarkan topik penelitian tujuan kerangka berpikir konseptual framework dan teoretical framework next dari hasil pengumpulan data kami menemukan bahwa posisi masyarakat adat di pembangunan EKN ini masih sangat beresiko dimana masyarakat adat harus membuktikan hak kepemilikan atas tanah tradisional di depan kepentingan ekopol nah hak atas tanah tradisional ini kerap kali juga dikalahkan dengan elit-elit yang mengatasnamakan hukum karena masyarakat adat sendiri identik sangat erat sangat dekat dengan tanah kehidupan mereka kemudian untuk masyarakat adat juga diidentifikasi memiliki seperangkat hak baik itu hak sipil politik ekonomi sosial dan kebudayaan yang harus dilindungi serta dihormati di sini hak fundamental bagi masyarakat adat yang berada di wilayah IKN ialah hak tradisional dalam pengelolaan tanah dan hutan adat ketika pembangunan IKN itu dilakukan di daerah Kalimantan Timur dan ini menggusur atau membutuhkan lahan yang sangat luas lahan ini kerap kali dihadapkan dengan otoritas masyarakat adat atas hak itu sendiri jadi sering sekali terjadi kontra antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam pembangunan IKN ini kemudian untuk menuju ke pembangunan hak sesi manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan hendaknya masyarakat adat itu juga harus dilibatkan dalam pembangunan IKN sehingga kebijakan yang dikeluarkan selama IKN dipindahkan nanti dan bisa dioperasionalisasikan masyarakat adat itu tidak tergusur mereka tetap eksis berdasarkan identitas budaya mereka masing-masing dan mereka menjadi subyek pembangunan bukan menjadi obyek di dalam pembangunan kemudian pengakuan hak asasi masyarakat adat sebagai subyek dan obyek ini bisa diaktualisasikan melalui hak rasional atas wilayah adat mereka tentunya ini membutuhkan peran stakeholder baik itu pemerintah akademisi maupun NGO berikutnya setelah pemerintah itu mengesahkan undang-undang IKN di mana Aman sendiri memberikan kritiknya karena kebijakan undang-undang IKN ini dirasa belum mampu menjawab atau belum mampu merepresentasikan masyarakat adat hal ini juga dipengaruhi oleh undang-undang IKN yang belum kunjung disahkan sejak eranya SBY lalu sejauh mana negara itu bisa menghormati melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat di kawasan IKN Nusantara ini yang perlu kita refleksikan bersama jangan sampai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur itu justru menenggelamkan masyarakat adat yang sejatinya mereka sudah lama mereka sudah tinggal di sana itu terlebih dahulu sebelum adanya kebijakan pemindahan IKN ini UU IKN ini dirasa juga terlalu cepat tadi yang sudah saya jelaskan hanya membutuhkan waktu 47 hari sementara tidak mampu melibatkan masyarakat adat secara penuh kemudian ini juga dapat menciptakan konflik struktural masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alamnya kemudian undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN diturunkan dalam Perpres nomor 65 tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanaan IKN ini dirasa tidak merepresentasikan perlindungan terhadap masyarakat adat UU-IKN ini juga berimplikasi pada aspek hukum ekonomi sosial budaya dan ekologi berikut merupakan implikasi pembangunan IKN pada masyarakat adat dimana pada aspek hukum implikasinya yaitu rasyarah terbentuknya identitas masyarakat adat adalah wilayah adatnya sendiri maka pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah adatnya merupakan bentuk perlindungan atas identitas masyarakat adat dan kebinekaan di Indonesia kemudian dari aspek ekonomi implikasinya tidak adanya pengakuan hak atas wilayah adat akan melahirkan ketimbangan penguasaan sumber daya ketimbangan alat produksi sehingga masyarakat adat sangat rentan mengalami kemiskinan dan kehilangan pekerjaan mereka akibat pemindahan IKN ini masyarakat adat seharusnya dilibatkan dalam pembangunan dimana pemerintah bisa atau negara bisa memberikan peningkatan keterampilan sehingga mampu bersaing dengan pendatang ke IKN Nusantara dari aspek sosial dan budaya sendiri IKN akan menjadi magnet besar yang menyebabkan terjadinya perpindahan orang dari pulau lain ke wilayah di IKN pengoperalisasian undang-undang IKN ini harusnya dapat menjaga identitas kultural masyarakat adat agar mereka tetap eksis dan tidak punah di tengah gempuran perkembangan zaman maupun demografi yang sangat padat kemudian aspek terakhir yaitu ekologi ada tekanan pada lingkungan hidup akibat transportasi yang dikembangkan di IKN Tentunya Kalimantan Timur itu akan menjadi pulau dengan pertumbuhan penduduk yang pesat kemudian juga perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sehingga transportasi itu akan berdampak pada lingkungan di Kalimantan Timur di sini juga ada ancaman pengusuran lahan dan hutan untuk industri antar pemerintahan serta hilangnya flora dan fauna di kawasan hutan Kalimantan kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis pembangunan megaproyek IKN ini adalah dimana pembangunan itu pasti memiliki konsekuensi baik mengarah pada ekologi budaya ekonomi pertahanan dan keamanan oleh karena itu dibutuhkan rekognisi masyarakat adat agar menjadi sentral untuk pembangunan IKN ini sehingga keseimbangan sumber daya awal dan manusia dan juga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik pembangunan IKN seyugiannya mementingkan aspek kearifan lokal yang melekat pada masyarakat adat bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi semata pembangunan berkelanjutan dengan prinsip no one left behind dalam implementasinya harus menerapkan ham masyarakat adat yang terakhir pemerintah harus memberikan pengakuan melalui RUU masyarakat adat dan deoperalisasionalisasikan ke dalam undang-undang IKN next demikian presentasi dari kami apabila ada kritik saran pertanyaan kami sangat terbuka terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Neva memang berbicara mengenai perpindahan IKN konsekuensinya ada banyak sekali Mbak Neva dan kita yang disoroti oleh Mbak Neva dan ditulisannya lebih lengkap begitu ya Mbak Neva mengenai analisis kritisnya seperti apa implementasinya seperti apa apakah perpindahan megaproyek Ibu Kota ini memenuhi unsur-unsur pembangunan yang berkelanjutan bagaimana pelibatan masyarakat adat yang seharusnya menjadi subjek dari pembangunan itu belum lagi apa namanya jika kita berbicara atau dibentur bukan dibenturkan tapi bagaimana seharusnya harmonisasi seperti pertanyaannya Mbak Dian mengenai hukum adat dengan hukum nasional begitu tahun lalu saya mengikuti Kongres Masyarakat Adat yang aman di Jayapura dan ada salah satu peserta waktu itu berbicara bahwa capek lah konferensi mulu begitu tapi apa namanya itu hukum adat dan hukum apa namanya itu nasional selalu dibenturkan lalu kemudian setiap ada pembangunan kami yang digeser lalu kemudian belum lagi mendapatkan stigma masyarakat adat ini mendapatkan stigma bahwa mereka adalah orang-orang yang anti pembangunan kemudian juga apa namanya itu tidak mendukung usaha negara dalam apa namanya itu pembangunan gitu dan yang lain-lain ini menjadi ini dan mungkin nanti saya ada pertanyaan untuk teman-teman Mbak Neva Mbak Afiatul dan yang lain mengenai sesungguhnya bagaimana pendidikan HAM ini berdampak atau apakah pendidikan HAM ini menyumbangkan inisiatif dalam pembangunan yang berkelanjutan di megaproyek pemindahan IKN ini tapi mungkin nanti kita akan apa namanya itu kita akan diskusi sebelumnya dan kami mengundang seperti yang Mbak Dian sampaikan kami mengundang juga Bapak Ibu nanti kita bisa berdiskusi hangat mengenai isu ini terima kasih Mbak Neva dan kawan-kawan dari Magister Sosiologi UGM selamat menikmati